BBM RON 88 alias premium. Nantinya bensin dengan RON 90 yakni Pertalet akan menjadi pengganti premium selama masa transisi. Tak hanya premium, Pertalet juga akan dihapus setelah masa transisi selesai. Dengan dihapuskannya BBM Pertalet dan premium hanya akan ada bensin dengan kadar oktan di atas 91, yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax. Dalam keterangan resmi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ASDM, Suryang Ninsi menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memasuki masa transisi. Di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan. Perubahan dari premium ke Pertalet akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen. Adapun perubahan dari Pertalet ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27 persen. Dari Jakarta, tim liputan IDX Jeno. Pemerintah berencana menghapus BBM, premium dan Pertalet secara bertahap pada tahun 2022 mendatang. Bagaimana respon warga terkait dengan rencana tersebut? Dan berikut pendapat sebagian warga Jakarta. Kalau menurut saya sih jangan dinaikin ya. Soalnya kalau misalnya dinaikin ya harga bahan bawah juga jadi naik kan. Walaupun residunya itu jadi sedikit atau kayak lebih ramah lingkungan. Cuman kan untuk kemasyarakatannya kurang gitu. Harganya tidak? Iya. Soalnya kan sering pakai, kadang Pertamas, kadang Pertalet juga ganti-ganti gitu. Jadi tidak masalah ya? Iya. Harganya pun tidak masalah? Iya. Kalau dilihat penggunaannya mah asal jalanan gak macet gak ada masalah. Kalau jalanan banyak macet ya masyarakat juga akan merasa keberatan ya. Karena jalanan gak lancar, konsumsi bahan bakar meningkat. Itu aja sih sebenarnya. Tapi selalu mengenai harga? Harga sih ya demi ramah lingkungan kan. Dan juga bagus juga untuk mesin sih gak ada masalah. Pemerintah berencana menghapus BBM, Premium, dan Pertalet secara bertahap di tahun depan. Nantinya yang dijual di SPBU hanya ada dua varian. Yaitu Pertamax dan Pertamax Turbo. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Anggota Komisi 7 DPR RI, Dia Roro Esti. Selamat sore. Mbak Dia. Selamat sore. Baik, ini dari wakil rakyat seperti apa? Apakah sudah ada pembahasan yang matang terkait dengan penghapusan Premium dan Pertalet ini dengan DPR? Ya, jadi sebetulnya ketika kita berbicara mengenai penghapusan yang tadi sudah disampaikan ya, Pertalet dan juga Premium, itu memang sempat disinggung beberapa waktu yang lalu. Namun pembahasan secara matang memang belum kami lakukan. Ada hal yang perlu saya garisbawahi dalam hal ini, bahwasannya pada prinsipnya kami sepakat namun dengan catatan. Jadi saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu sebetulnya landasan hukumnya dulu. Lalu kemudian langkah apa aja sih sebetulnya yang saya rasa dan kami rasa penting gitu untuk ditempuh, baik itu oleh pemerintah kedepannya, mulai dari pengaturan harga BBM-nya sendiri hingga metodologi dalam mensosialisasikan perubahan yang kedepannya akan terjadi. Baik, apa yang mendasari Anda setuju dengan kebijakan ini? Baik, jadi sebagai tentunya wakil rakyat ya, dan sesuai Tupoksi saya juga di Komisi 7, fokus utama saya adalah bagaimana agar masyarakat ini tidak dirugikan. Itu kan yang pertama ya mas ya, apalagi dengan kondisi seperti ini yang cukup mempunyatinkan pandemi COVID-19, lalu kemudian jangan sampai ini malah menimbulkan beban atau menambahkan beban untuk masyarakat. Nah maka kita melihat niat baiknya dulu mas. Jadi niat baiknya adalah bahwasannya ini langkah pemerintah dalam hal ini, baik itu Menteri SDM, lalu kemudian Pertaminanya sendiri, untuk bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Saya ingin menggaris bawahi terlebih dahulu kenapa ini penting gitu. Ini penting karena negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian Paris ya mas ya, diatur melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2016, kita targetnya adalah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030. Sedangkan ketika kita membedah ulang gitu emisi karbon di Indonesia, 34% sendiri itu datang dari sektor energi. Tapi kalau transportasinya sendiri secara keseluruhan itu berkontribusi sekitar 8,45%. Nah sedangkan kita juga ada peraturan permain KLHK misalnya ya contoh, salah satu contoh nomor 20 tahun 2017, yang mendorong penggunaan BBM yang Euro 4, kategori Euro 4. Jadi BBM dengan oktan yang lebih dari 91 dan sebetulnya ini diharapkan dapat dilakukan ataupun didorong tahun 2019 hingga 2021 gitu. Jadi niat baiknya adalah bagaimana kita memitigasi ataupun mencari solusi terhadap permasalahan perubahan iklim di sektor transportasi terkhususnya dengan mendorong sebuah BBM dengan nilai oktan yang di atas 91, dari segi kualitasnya lebih bagus, dampak kelingkungannya juga lebih bagus, dan ternyata setelah kita pelajari, dia itu bisa membersihkan misalnya ya andapan kotoran, lalu kemudian mesin kita bisa lebih awet, terjaga dari karat. Selain itu tentunya bahan bakar ini juga lebih efisien. Jadi niat baiknya kita ketahui di situ. Nah namun kita juga tahu gitu bahwa penghapusan BBM Premium dan Pertolite ini akan dilakukan berproses. Ini kan sesuatu hal yang juga telah dikomunikasikan kepada kami selaku mitra kerja Pertamina dalam hal ini ya, Komisi 7, bahwa ini tidak akan semata-mata terjadi begitu saja. Ada sebuah proses yang akan dijalani, mulai dengan pengurangan dari bensin premiumnya tersendiri, tapi nanti akan diiringi dengan sebuah edukasi dan kampanye kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget gitu. Lalu kemudian step keduanya nanti akan dikurangi lagi premium dan Pertolite sebelum akhirnya akan mereka melakukan penghapusan secara holistik seperti itu dan digantikan dengan Pertamax hingga Pertamax Turbo. Nah maka hal-hal seperti ini menurut saya ya mas ya, sosialisasinya sendiri ini perlu ditekankan dan dilakukan secara efektif agar rakyat itu tidak kaget juga. Dan tentunya nanti mungkin setelah ini bisa kita diskusikan juga mengenai harga BBM-nya sendiri gitu. Karena dari segi yang menerima subsidi itu tipe BBM-nya mana, lalu kemudian kalaupun itu dihapus bagaimana ke depannya. Ini kan juga sebuah pertanyaan yang sebetulnya saya secara pribadi kami di Komisi 7 juga ingin pertanyakan kepada mitra kerja kami. Baik, Mbak Diyah kita sudah juga bergabung bersama kami, ada Mas Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI. Kita juga ingin minta pendapatnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah di tahun 2022 nanti itu. Selamat sore Mas Tulus. Ya selamat sore. Baik. Mas apa kabar? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Diyah ya bahwa prinsipnya DPR setuju bagaimana kalau konsumen mewakili masyarakat di lapangan ini? Ya DPR kan mewakili masyarakat itu jadi sudah setuju. Ya artinya begini, memang kalau kita bicara penghapusan premium sebenarnya jejak sejarah pemerintah itu sudah kelihatan sejak 24 tahun yang silam ya. Karena waktu itu pemerintah melalui Kementerian KLK dan juga menjadi kebijakan nasional ada program yang namanya Program Langit Biru. Program Langit Biru itu salah satu prasarat atau indikatornya adalah bahan bakar yang Euro 2. Euro 2 itu artinya apa ya? Misalnya kita sebut Merk Pertamax lagi. Karena premium itu jelas tidak masuk dalam Euro 2. Karena dia RON 88. Karena untuk Euro 2 adalah RON 92. Jadi sebenarnya kalau kita bicara itu, maka premium seharusnya sudah dikubur sejak tahun 2006 yang lalu. dimana itu menjadi komitmen pemerintah menerapkan program Langit Biru dan itu sampai sekarang masih berlangsung soal program Langit Biru. Dan juga kalau kita bicara jangka pendek sebenarnya pada tahun 2017 yang lalu pemerintah sebenarnya juga sudah melakukan itu dengan meniadakan premium di Jawa-Bali. Tetapi sayang karena kemudian mendekati pemilu, pilpres, dianuler lagi dan diperlakukan kembali pada 2018 menjelang mudik lebaran. Nah sampai sekarang. Nah akhirnya apa? Kebijakan yang sebenarnya roadmapnya bagus, tapi karena ada kepentingan-kepentingan politik jangka pendek sehingga akhirnya tertunda-tertunda terus sampai sekarang. Nah saya kira ya mau tidak mau memang kita sudah sangat tertinggal. Kalau kita bicara di level ASEAN sekalipun, misalnya di Vietnam, itu sudah pada level Euro 4. Jadi kalau kita Euro 2 aja belum lulus, ya kapan kita mau maju. Pada konteks itu saya kira on the track process, tapi saya kira juga pemerintah dan Pertamina harus akuntabel dan transparan bagaimana mewujudkan harga BBM yang lebih terjangkau. Jadi kualitasnya baik tapi terjangkau ya. Jadi bagaimana itu misalnya mencepahkan Pertalite yang lebih terjangkau, saya kira sekarang sudah terjangkau dan kemudian khususnya Pertama. Kalau kita bicara Pertalite juga itu belum memenuhi standar Euro. Nah itu yang saya kira nanti tugas Komisi 7 harus melakukan due diligence terkait dengan masalah harga atau biaya pokok dari bahan bakar kita, sehingga bahan bakar kita bisa lebih terjangkau di tengah masyarakat. Walaupun secara ekstrim kalau kita bicara soal BBM yang di mana orang bisa beli mobil atau minimal motor, seharusnya ya dia bisa beli BBM gitu. Baik, jadi secara prinsip penghapusan premium dan Pertalite itu kita bisa terima begitu ya? Ya saya kira secara filosofi dari sisi policy sejak awal, kita tidak kira memang sudah seperti itu dan dari sisi energi policy dan juga transportasi policy saya kira juga hal yang sangat sudah on the track lah. Walaupun harus kita dedusi bagaimana nanti mitigasinya dan lain sebagainya. Itu saya kira tugas pemerintah. Ada masukan berkaitan dengan harga ya lagi-lagi ya bicara tentang adanya penghapusan untuk premium dan Pertalite bahkan begitu kan sehingga yang ada hanya Pertamax. Ini kan kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang banyak masyarakat mengeluh. Harusnya seperti apa formulasinya? Apakah perlu ada subsidi atau hal lain? Ya kami gini, kami pernah melakukan survei atau riset kepada seribu responden di Jawa Bali, bahkan di seluruh Indonesia, di 5 kota di Indonesia. Memang salah satu harapan konsumen adalah soal harga itu. Nah, waktu itu usulan dari responden itu sebenarnya selesainya antara 250 rupiah antara premium dan Pertalite gitu. Nah, ini yang saya kira harus bisa dimujudkan. Sehingga di satu sisi ada satu komunitas yang bagus, tapi di sisi lain juga harganya bisa lebih terjangkau. Nah, kalau memang pemerintah mau mensubsidi DPM, saya kira, walaupun saya tidak setuju, tetapi kalaupun harus dilakukan, subsidilah yang baik. Misalnya Pertamax sekalian aja disubsidi. Jangan subsidi barang yang bekas gitu ya, seperti premium, tapi kalau mau disubsidi, Pertamax aja sekalian disubsidi. Jadi, subsidinya tepat karena kemudian DPM yang berkualitas standar. Baik. Saya ingin ke Mbak Dia, ini bagaimana dengan harga, tadi juga menjadi catatan Anda begitu kan, tapi kalau subsidinya harus ke Pertamax tentu butuh angka yang lumayan besar. Seperti apa sebetulnya? Ya, jadi saya ingin menggarisbawai ulang ya Mas ya, bahwa saya pada prinsipnya setuju gitu dengan hal ini, tetapi dengan beberapa catatan yang telah saya sampaikan sebelumnya gitu. Yang penting tidak merugikan rakyat gitu, karena kondisi yang sulit seperti ini kan sudah sulit untuk dilalui, jangan sampai malah membebankan masyarakat gitu kan. Nah, maka dari segi harga, ini kan yang saat ini sedang dibahas adalah penghapusan premium salah satunya gitu ya, dan juga Pertalite. Nah, maka kalau keduanya sudah akan tidak ada ke depannya, maka skema subsidi yang tadinya diperuntukkan itu butuh kita revisit lagi gitu Mas. Dalam arti kata kita harus berdiskusi lebih matang lagi, bagaimana kalau skema tersebut diperuntukkan untuk BBM yang nantinya akan available di SPBU ke depannya, yaitu adalah Pertamax dan juga Pertamax Turbo. Kalaupun iya, harganya di-set seperti apa, subsidinya seperti apa. Nah, ini menurut saya ya Mas ya, sesuatu hal yang perlu kita diskusikan lebih intensif lagi dengan mitra kerja kami, baik itu Kementerian ESDM dan Pertamina, karena dalam hal ini kita belum bisa melaporkan apapun ya, yang terkhusus berkaitan mengenai ketika premium dan Pertalite ini dihapus ke depannya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Namun, saya ingin menambahkan lagi bahwa semua ini perubahan itu harus dilakukan dengan sosialisasi yang intensif kepada rakyat. Karena ketika rakyat mengetahui bahwa Pertalite dan premium akan dihapus, mereka akan langsung panik gitu. Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang langsung menanyakan kepada saya, apakah betul? Tetapi ketika kita menjelaskan kronologinya seperti apa, mereka bisa lebih faham gitu. Nah, sosialisasi ini langkah-langkah sosialisasi yang perlu kita dorong, baik itu menggunakan media konvensional, baik itu di TV dan lain sebagainya, atau media sosial, mas gitu. Bagaimana kita menggunakan media sosial, Instagram, TikTok gitu, untuk mensosialisasikan kepada publik bahwa ini loh, perubahan yang akan terjadi ke depannya, dengan cara yang gampang untuk dicerna, dan dengan begitu masyarakat juga bisa langsung mengerti dan bisa memahami bahwa perubahan ini ke depannya akan terjadi. Jadi, untuk bicara tentang transisi yang mulus, selain soal sosialisasi tadi, ada catatan lain dari DPR untuk juga masyarakat bisa menerima ini dengan baik, karena kalau kita lihat di lapangan, untuk premium sendiri memang sudah jarang sekarang ini. Ya, kalau yang saya lihat premium, tadi saya cek ke Pertamina, saya tegaskan berapa sebenarnya market share premium saat ini, ternyata per Oktober kemarin angkanya tinggal 2%, jadi sangat kecil ya, 2% dari seluruhan BBM yang ada. Nah, tetapi bagi kami yang juga harus dipegang oleh Pertamina dan juga pemerintah, adalah dari sisi keandalan pelayanan. Kalau ini ada wacana penghabusan, kemudian harus diimbangi dengan, misalnya bahwa di lapangan jangan sampai terjadi kelangkaan BBM. Karena ketika kelangkaan ataupun ada gangguan pasokan, itu dampaknya kepada harga, karena kemudian masyarakat harus membeli dengan harga yang lebih mahal di eceran-eceran tertentu atau di tempat yang jauh. Nah, kemudian juga soal kualitas dari sisi misalnya, dari sisi takaran dan segala macam, itu juga harus menjadi agenda untuk meyakinkan kepada masyarakat, bahwa dari sisi keandalan pelayanan yang dikenal Pertamina adalah ada jaminan akan adanya pasokan yang terjamin, kualitas yang terjamin, dan takaran-takaran ataupun ukuran yang terjamin, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Baik. Mas Tulus, kalau dalam satu tahun 2022, keduanya itu dihapus, itu adalah waktu yang tepat secara penjadwalan begitu, sehingga tadi tidak ada kelangkaan, artinya secara bertahap begitu kan dilakukan? Saya kira mungkin bahasa dihapus, menurut saya memang belum dihapus secara 100% ya, kalau saya tangkap, karena misalnya, Tremium saya kira masih bisa digunakan untuk daerah-daerah yang isolated, daerah-daerah yang T3, tolong itu dipasok ke sana ya, sehingga mereka bisa mendapatkan bahan bakar yang cepat gitu. Dan kedua, kalau perpertaan lain, saya kira saya juga sudah cek, itu belum ada wajah untuk dihapus, tapi saya kira sebagai satu roadmap ya, sebagai satu masa transisi, untuk kemudian yang terpenting adalah premium dulu, PR-nya diselesaikan, dan kemudian nanti sambil berjalan, termasuk Pertamina memperbaiki kilang dan segala macam, sehingga bisa membuat satu produk BPM yang lebih baik, tidak perlu impor, tapi bisa dibuat dari kilang-kilang Pertamina begitu. Baik, terakhir saya ke Mbak Dia, catatan apa lagi yang ingin Anda mungkin bisa sampaikan juga, berkaitan dengan rencana ini? Ya, catatan saya adalah transisi perlu dilakukan as smooth as possible, itu yang pertama ya Mas ya, lalu kemudian yang kedua adalah letaknya pemerintah dalam meregulate, harga BBM ini juga sangat penting, dan perlu didorong gitu ke depannya. Government intervention, karena ini juga sesuai dengan konstitusi kita, ada baiknya, dan ini open to discussion juga, bahwasannya harga BBM ini bisa dilakukan secara berkala dalam arti kata, dilakukannya sebuah evaluasi mungkin misalnya 3 bulan atau 6 bulan, per 3 hingga 6 bulan, untuk melihat trennya seperti apa, agar masyarakat juga terbiasa gitu, dengan regulasi yang dilakukan, atau sistem regulation yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan harga BBM tersendiri. Saya rasa government intervention dalam hal ini, peran negara sesuai dengan konstitusi kita sangat amat penting juga, dan ini perlu kita lakukan pendekatan juga ke depannya. Terima kasih, Dia Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI, dan Pak Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Salam sehat Bapak Ibu. Dan pemirsa kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News. Terima kasih. Terima kasih.